Intro Sudarlun Razali 32 tahun menemukan bayi laki-laki yang berusia sekitar 4-5 hari di kursi belakang warung tebu miliknya di jalan lain Pipa, Desa Manekareng, Kecamatan Belang Mangat, Lok Semame, Jumat Malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun awalnya Razali sempat mengira tangisan bayi tersebut adalah suara hantu, hingga ia sempat melarikan diri. Bayi tersebut terbungkus kain warna kuning. Di samping bayi tersebut terletak satu kotak susu SKM dan di kotak susu tersebut tertulis Bu Asmiati, serta adanya sabun dan sampo bayi. Setelah menemukan bayi tersebut, warga pun melaporkan ke Polsek Belang Mangat. Tidak lama kemudian pihak Polsek menjemput bayi dan membawa ke rumah sakit umum Cud Mutia. Ya, bentar. Tadi malam, hari Jumat, tanggal 7, kira pukul 22.00, kita menempatkan informasi dari warga bahwasannya di belakang rumah warga telah diletakkan bayi. Kita menetapkan TKP dan bayi tersebut kita bawa ke rumah sakit Cud Mutia. Untuk orang tuanya masih dalam pengujutan lebih lanjut. Kita temukan juga di kota susu tertulis Bu Asmiati. Informasi dari tim medis tadi malam bahwasannya biasanya yang tertulis nama di kota susu itu bayinya hasil daripada operasi. Kita masih melakukan penyelidikan ke rumah-rumah sakit terhadap nama yang terkena di kota susu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!